Hai, balik lagi di Biotomotif, channel yang membahas informasi seputar otomotif. Salah satu mobil MPV premium dari Toyota yakni Alport memang cukup banyak diminati, terkhusus di pasar Indonesia. Hal ini disebabkan karena Alport memberikan kenyamanan yang sangat baik bagi penumpang di dalamnya. Beberapa produk pun juga banyak meluncurkan MPV dengan kelas layaknya Alport tersebut, seperti mobil berikut ini, yang diklaim bahkan lebih eksklusif dan mewah setara Lexus LM300H, namun memiliki harga perbedaan terbaut jauh. Penasaran dengan mobil tersebut? Namun sebelum kita ke videonya, ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe dulu di bawah, agar kita makin semangat untuk memberikan informasi seputar otomotif. Kalau udah, yuk kita langsung ke videonya. Mobil tersebut berasal dari brand Buick, salah satu merek di bawah kendali General Motors. Mobil ini memiliki interior yang lebih mewah jika dibandingkan Alport, sehingga Buick JL8 ini diluncurkan untuk menantang Lexus LM300H serta Volkswagen Villaurant. Dikembangkan dengan riset dari JM, mobil ini memiliki peningkatan signifikan dalam sisi desain, keamanan, kenyamanan, serta fungsionalitas. MPV mewah ini juga menghadirkan eksterior baru, mulai dari grill berpotongan serta lampu depan dan belakang yang terlihat lebih segar, di mana hal ini juga didukung dengan bumper berdesan mewah. Buick JL8 memiliki dimensi dengan panjang 5256, lebar 1878 dan tinggi 1776 mm, disertai pula dengan well-based berukuran 3088 mm. Masuk ke dalam interior, mobil ini memiliki peningkatan yang lebih komprehensif. Buick JL8 menawarkan kursi yang dilapisi kulit dengan perforasi khusus, dan quilting dengan varian 6 kursi serta dilengkapi dengan meja di baris kedua. Pada bagian dashboard, didesain ulang dengan menampilkan tampilan layar lebar yang menggabungkan panel instrumen 12,3 inch. Teknologi konektivitas Buick E-Connect 3.0 terbaru juga mencakup over-the-air, layar heat-up 14 inch, kaca spion digital, serta kompabilitas Apple CarPlay dan Baidu Live. Layanan data on Star 4G LTE juga menjadi standar, seperti sistem pencahayaan 128 warna. Farian 4 kursi jelas yang paling mewah dibanding model lainnya, karena hadir dengan dua kursi seperti singgah sana di belakang, dan tentunya memberikan kenyamanan yang tak tertandingi di segmen ini. Kursi belakang menampilkan fitur untuk berbaring serta ventilasi dan pijat. Dua monitor pada konsol yang memisahkan kursi belakang digunakan untuk mengontrol fungsi tempat duduk dan iklim. Masalah audio, mobil ini juga sudah didukung dengan boss center point surround stereo, dan tentunya kualitas yang ditawarkan sudah tidak diragukan lagi. Mesinnya sendiri, Buick JL8 menggunakan mesin bensin 2 liter LSE turbocharged 4 silinder dengan tenaga 260 PS pada 5.400 RPM, yang ditransformasikan dengan transmisi otomatis 9 percepatan. Selain itu, mobil ini juga mampu menghasilkan torsi hingga sebesar 350 Nm pada 2.000 hingga 5.000 RPM. Tentunya, mobil ini cukup bertenaga dan seimbang dengan dimensi yang dimiliki. Masalah harga, Buick JL8 ditawarkan di Cina dengan harga mulai dari 35.910 Yuan, atau jika dirupiahkan berada di range harga 560 juta rupiah. Tentunya jauh berbeda dengan saingan produk mereka, yakni Lexus LM300H yang berada di range harga 2 miliar rupiah. Nah, itulah salah satu mobil MPV yang lebih keren dan canggih dibandingkan Alphard. Gimana tanggapan kalian dengan mobil yang satu ini? Kasih tau kita ya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe YouTube channel ini agar kita makin semangat untuk memberikan informasi seputar otomotif lainnya. Follow juga Instagram kita di atbyotomotifch. Kami pamit undur diri dan salam otomotif.